Halo Sobat Genius, balik lagi di 101.8 Genius FM bareng aku, Ashita Putri, di program yang asik, di mana lagi kalau bukan di Genuine Asik 2022. Asik banget ya Besti? Ngomongin soal Genuine, tahun ini kita akan mengangkat tema, How to Broadcast Yourself Incredible. Tapi by the way, kalian udah pada tau belum sih Genuine itu apa? Soh Genuine merupakan singkatan dari Genius Announcer Competition yang merupakan perlombaan kepenyiaran teruntung kalian para pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Dalam tahun ini, Genuine kembali hadir untuk menyongsong kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia. Nggak kerasa ya Sob, udah bulan Agustus aja? Padahal kayak baru kemarin Agustus, eh ditinggal ke di bentar udah Agustus lagi. Namanya juga waktu ya kan? Oh ya Sob, Genuine, tau gak sih tahun ini negara Indonesia berusia yang keberapa? Ada yang tau gak? Ashita sih tau deh. Jadi tahun ini negara Indonesia genap berusia 77 tahun loh. Dan berarti negara kita ini sudah bebas dari jajah negara asing selama 77 tahun ya Sob. Nah untuk itu, yuk isi kemerdekaan kita dengan melakukan hal-hal yang positif seperti berkarya dan berkreasi di Genuine 2022 ini. Karena kita merdeka, merdeka dengan pemikiran kita, merdeka dengan karya kita, sehingga kita bisa memaknai arti merdeka yang sesungguhnya. By the way, ngomongin soal merdeka nih, Sob. Genius tau gak sih arti dari merdeka itu apa? Dilansir dari Wikipedia, diterjemahkan dari bahasa sanskerta, merdeka berarti mahardika yang artinya kaya, sejahtera, dan kuat. Atau juga dalam bahasa Melayu dan Indonesia, merdeka bermakna bebas, tidak bergantung, dan independen. Maka dari itu Sob, kita sebagai pemuda Indonesia diharapkan bisa merdeka untuk diri kita sendiri tanpa berharap atau mengharapkan orang lain. Karena membentuk orang lain bisa dan mau membantu kita. Jadi jangan terlalu berharap ya Sob, karena berharap itu sakit loh. Oh ya Sob, buat kalian yang mau universal gue atau titip salam, boleh banget loh. Dan for your information, sekarang Genius FM sudah hadir di website yang bisa kalian akses di geniusfm.my.id Gak cuma itu aja, kita juga hadir dalam bentuk aplikasi loh. Yuk, download aplikasinya sekarang juga dan update info-info terbaru seputar Genius FM. Tapi sorry banget nih, buat kalian para pengguna iOS, karena aplikasi kami masih belum bisa kalian akses. So, sobar dulu ya. Masih setempat berdeka nih Sob, tiap orang harus berani dan bangga untuk menunjukkan kemampuan dirinya. So yourself. Tapi di era kita yang sekarang ini, tidak sedikit orang masih ragu dan malu untuk menunjukkan kemampuan dirinya. Atau istilah kekiniannya itu, insecure. Udah 2022, masa masih insecure aja sih Sob? Yuk, buang jauh-jauh rasa insecure kita dan keraguan hati kita. Buktikan pada dunia bahwa kita mahu untuk merdeka, menjadi luar biasa dan so yourself. Sobat genius harus selalu incredible yourself ya. Karena apa? Karena dengan kemampuan yang Sobat genius miliki ini, akan membuat keberuntungan yang datang terus-menerus loh. Nah, seperti yang kita tahu, kita gak bisa memilih seperti apa dan gimana kita dilahirkan. Akan tetapi kita bisa memilih dan menentukan bagaimana nasib kita ke depannya. Tugas kita hanyalah berusaha, berdoa, dan berserah kepada yang kuasa. Jadi lebih baik bersyukur deh dan kepada insecure. Oh, yang Sobat genius, ternyata ada loh salah satu karakter yang bisa kita ubah untuk menjadikan diri kita luar biasa ini. Apa sih emangnya? Penasaran kan? Biar lebih penasaran lagi, kita puterin dulu lagu dari Keisha yang tak ingin usai. Selamat menyaksikan. Balik lagi di Genuin Asik 2022, setelah kejanjian buat sepil hal yang bisa bikin kita menjadi luar biasa, langsung aja nih. Asik kasih tahu, apa sih emangnya? Nungguin ya. Jadi dilansir dari IDM Times, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah, kita harus mencari solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Bukan melari ya, Sob. Jadi gak usah takut deh, karena ini tuh cuma sebuah masalah, bukan hantu kok. Hal ini tuh termasuk dari salah satu incredible yourself loh. Teruslah jadikan diri kita luar biasa ya, Sob. Kenali diri kita dan berani, berani untuk bergerak, berani untuk salah dan memperbaiki, serta berpikir sebelum bertindak. Kokohkan niat kita untuk menjadikan diri kita luar biasa. Yakinkan diri kita bahwa menjadi luar biasa itu adalah salah satu pilihan yang tepat yang bisa kita pilih untuk mewujudkan hidup yang bermanfaat dan berkualitas tentunya. Wah, gak kerasa nih, Arsi udah nemenin Sobat Jenil selama 2 jam. Itu tandanya, Arsi harus pamit undur diri dulu ya, Sob. See you di next Jenilin Arsi, dan stay tune terus di 101.08 Jenil's FM, atau kalian bisa update info-info terbarunya di website jenil'sfm.my.id. Sekian dan sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!